Acara Jambore Kader PKK Tingkat Kota Jambi tahun 2023 dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam acara tersebut, Maulana juga turut mengapresiasi kegiatan PKK Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi menghadiri dan membuka secara resmi Jambore Kader PKK Tingkat Kota Jambi tahun 2023 pada Selasa 14 Maret 2023 yang diselenggarakan di Taman Hutan Kota, Kota Jambi. Acara ini juga dihadiri Kasat PPP Kota Jambi, Ketua TPPKK Kota Jambi, dan para camat sekota Jambi. Dalam acara tersebut, Maulana sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ia mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi sangat mengapresiasi semua perjuangan yang sudah dilakukan oleh TPPKK Kota Jambi dalam konteks pembangunan, di mana semua kesuksesan itu atas kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga TPPKK. Semua perjuangan yang sudah dilakukan oleh TPPKK yang berhasil dalam konteks pembangunan dan menyelamatkan hal-hal yang sensitif, yang penting, seperti inflasi, COVID, infa, stunting, itu semua kesuksesan atas kerjasama yang baik antara pemerintah dan TPPKK. Oleh karena itu, di momentum Jambore ini kami mencapkan penghargaan terutama kepada Ibu Ketua yang sudah hampir 10 tahun memiliki PKK dengan segugang prestasi. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Jambi, Yuliana Fasa, menyampaikan, tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalin kekompakan di antara seluruh pengurus dan kader PKK dari tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Jambi. Ia juga berharap bahwa kegiatan ini dapat mempererat rasa kekompakan dan juga meningkatkan kreativitas dan inovasi para pengurus dan juga kader PKK. Bukan kami bahwa kegiatan ini bisa mempererat rasa kekompakan dan juga meningkatkan kreativitas dan inovasi di sebuah kota. Yang paling berkesan dari saya selama waktu ini, kalau saya pikir semangat, semangat dari Ibu Ketua ini yang kadang-kadang kita tidak pernah nyangka. Jadi apa yang kita inginkan itu begitu cepat respon dari Ibu-Ibu ini, terutama untuk terkait dengan program-program, mungkin kita tidak nyangka bahwa mereka itu mampu melaksanakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan arahan.